Selamat pagi, hari ini kita akan membuat gambar berupa perahu atau kapal dari MSVN menggunakan handphone atau smartphone Android Langkahnya kita buka dulu ke classroomnya Kita akan lihat instruksi yang ada di kelas 2 Komputer kelas 2 kita klik Kita lari ke classwork Kita lihat modul 4 Kita lihat instruksi Kemudian kita lihat contohnya Kita klik gambar Contoh gambarnya seperti ini Sekarang kita back Kita kembali ke program webnya Berupa ini ya Kita klik Dia menggunakan processing punya handphone Kita harus buka menggunakan Google Chrome Jadi kita copy dulu Resetnya ini kita klik, kita copy Kita minimize Kita buka menggunakan Google Chrome Ini waktunya Kita pastikan disini ya Alamatnya tadi Kita pastikan disini Face Per Kemudian File 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 New Ya Untuk lembar kerja baru Disikat Langkahnya kita menggunakan Polygon Me Tarik garis Kemudian kita klik sini Kemudian klik lagi disini Kita klik disini Kita selesai Kita selesai Karena garisnya kurang tebal Kita pilih Line ini Kita pilih garis yang ada disini Bisa ini Bisa ini Atau ini Kita bisa buat lagi Kita tungguin aja Gunakan Digon ini Tarik Klik disini Klik lagi Klik disini Kita selesai Kemudian kita buat layar Atau Tiangnya dulu Menggunakan Tetengco Setelah selesai Kita Menggunakan Ini Polygon ya Klik Kita Klik disini Kita jadi Sekarang kita Andu Kalau ada salah Kita buat lagi Edit Andu ya Kalau ada salah Klik lagi Polygon Kita klik Kemudian kita Klik Kita selesai Kemudian kita Lagi Polygon Kita buat lagi Klik 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 lagi Polygon Klik Klik Menggunakan Land Untuk menambahkan Garis Nah ini Kita bisa Hapus Kita bisa Hapus Perambahan Kita bisa Select Untuk dipindahkan Agak kebawah Kemudian Kita buat Gambar Tiang Pendera Kita Dapat Land Kita gunakan Kur Kita Taulah Supaya Benderanya Kelihatan Lompong Oke Kita buat Lagi Oke Selesai Kita klik Lagi Kur Ya Kemudian Nah Kita selesai Klik Lagi Nah ini Ada Kepocoran Bisa kita Tambahkan Garis Disini Kita kasih Lingkaran Disini Atau Opal Oke Kita Goof Lagi Kita buat Merah Putih Oke Kemudian Pilih Cat Tumpah Atau Colour Untuk Warna Ini Kasih Warna Merah Layar Kita Beli Warna Sokat Ini Pirang Ini Orang Kapal Kita Kasih Warna Sokat Juga Ini Kita Ganti Cuaca Lebih Bagus Tiang Lingkaran Kita Beli Warna Pink Kita Tinggal Bikin Awan Bisa Menggunakan Pensil Atau Bikin Matahari Dulu Kasih Warna Hitam Orang Matahari Orang Ini Kita Kasih Garis LED Tarik Ini Kemudian Cat Tumpah Warna Kuning Kita Klik Sini Kita Jadi Kalau Sudah Kita Tambahkan Awan Bisa Menggunakan Pensil Oke Kita Tambahkan Awan Lagi Oke Tinggal Cat Tumpah Warna Biru Kita Tumpah Oke Kita Kasih Air Dengan Menggunakan Curve Sama Biru Kita Klik Lagi Curve Dapat Di Bawah Oke Kita Tumpah Lagi Kita Tumpah Lagi Kita Buat Mono Disini Kita Deser Tumpah Tumpah Lagi Warna Biru Kita Bisa Ulang Maksinya Biru Ya Maksinya Kita Ganti Kita Sell Kita Hapus Bisa Gunakan Select Kemudian Edit Cut P Edit Cut Dapat Lagi Untuk Air Curve Untuk Sinunya Terus Kita Close Lagi Kita Klik Lagi Curve Nah Kita Salah Edit Tandu Lagi Kita Lagi Kita Close Lagi Oke Terjadi Air Sampai Disini Masalah Motif Bisa Kalian Modifikasi Untuk Membuat Burung Bisa Menggunakan Curve Sama Dapat Burung Contohnya Ini Naik Atas Kita Lagi Kuk Kari Dulu Naik Atas Tengah Kemudian Kita Klik Lagi Klik Lagi Untuk Samping Nya Mek Atas Terjadi Kita Gabung Kan Aja Tarik Salah Ditandu Ditandu Kita Gabung Kan Nih Kita Tarik Sini Nah Kita Mek Atas Kemudian Kita Tambah Land Oh Seli Kita Klik Lagi Naik Atas Kita Klik Disini Namun Kita Diklik Kita Karis Karis Jadi Burung Kita Tinggal Copy Aja Edit Copy Kita 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 Kuat Lagi Karti Kopi Tidak Bisa Bisa Kita Buat Lagi Menggunakan Land Yang Menakan Kuk Klik Lagi Klik 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 Selesai Terima kasih Kita Bisa Simpan Lupa Kita Lagi Simpan SMS Kasih Nama Download Selesai Tinggal Kita Kirimkan K Kogok Kahrum Terima kasih Sampai Ketemu Dengan Video Tutorial Lainnya Goodbye